Krisis senter kecelakaan pesawat lain era JT610 dipusatkan di Bandara Halim, Perdana Kusuma, Jakarta. Posko yang didirikan selama 14 hari dimulai dari kemarin siang. Tak hanya digunakan untuk mendata korban saja, tapi mereka juga berencana membawa puing-puing pesawat ke Bandara Halim, Perdana Kusuma. Dan berikut akan kami informasikan langsung dari krisis senter Bandara Halim, Perdana Kusuma. Baik, Louis Ayu, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, Lofi dan juga Pemirsa. Posko pengaduan krisis senter di Bandara Halim, Perdana Kusuma memang sampai dengan saat ini masih terus didatangi oleh pihak keluarga jatuhnya pesawat Lion Air JT610. Meskipun jumlahnya tidak sebanyak di hari pertama atau di hari Senin kemarin, namun masih ada pihak keluarga yang terus berdatangan untuk mencari informasi seputar keluarga ataupun kerabat keluarga korban. Dan dari data yang kami himpun, untuk sementara ini, saat ini terdapat 32 korban penumpang dewasa dan 2 bayi yang masih belum terdata atau belum ada pihak keluarga yang melapor ke posko di Halim, Perdana Kusuma ini. Namun beberapa korban atau keluarga korban yang sudah tiba di posko krisis senter Halim, Perdana Kusuma ini setelah melakukan pendataan dan pencocokan nama atau daftar nama keluarga sesuai dengan penumpang pesawat Lion Air JT610 ini, langsung diarahkan menuju Rumah Sakit Pori, Keramat Jati, untuk menunggu informasi lebih lanjut oleh pihak Basarnas terkait evakuasi dari korban. Selain di Bandar Halim, Perdana Kusuma, Lofi dan juga Pemirsa, terdapat juga posko yang didirikan oleh pihak terkait, yaitu di Hotel Ibis yang terletak di kawasan Cawang, Jakarta Timur yang telah difasilitasi oleh pihak terkait, di mana para keluarga korban yang sejak kemarin mendatangi posko ini dapat beristirahat atau difasilitasi untuk beristirahat di hotel tersebut. Sambil menunggu informasi terbaru, dan untuk sementara ini informasi yang dapat kami sampaikan dari posko krisisenter Halim, Perdana Kusuma, kembali ke Lofi. Baik, Louis, sejauh ini ada berapa banyak keluarga yang sudah mencocokkan data di posko di Bandar Halim, Perdana Kusuma, Jakarta? Ya, dari informasi yang kami dapatkan dari pihak petugas di posko krisisenter Bandar Halim, Perdana Kusuma, sampai dengan pukul 12 malam tadi, sebanyak 101 keluarga korban yang sudah mendatah, dan saat ini juga tersebar di beberapa posko, yaitu diantaranya di posko yang berada di Hotel Ibis Cawang, Jakarta Timur, dan juga di RS Kramatjati, RS Mori Kramatjati. Lofi? Baik. Louis, apa saja yang harus dibawa oleh pihak keluarga untuk mencocokkan data di posko krisisenter ini? Ya, Baik, Lofi, memang dari empat posko yang didirikan oleh pihak-pihak terkait, memang posko di krisisenter Bandara Halim, Perdana Kusuma ini merupakan posko pusat, di mana data-data semua dari empat posko yang berdiri, memang semua akan diarahkan ke posko ini atau posko di sini. Dan untuk persyaratan yang harus dibawa, tak ada persyaratan khusus, hanya kelengkapan dari KTP atau nama keluarga atau penumpang yang menjadi korban pesawat Lion Air. Namun, tadi juga mendapatkan kabar dari petugas yang terkait, juga tak luput atau tak lupa membawa foto serta foto keluarga atau penumpang tersenyum untuk dilakukan verifikasi di RS Kramatjati. Lofi? Baik, terima kasih atas laporan Anda, Louis Ayu. Langsung dari posko krisisenter Bandara Halim, Perdana Kusuma.